Yo Halo semuanya balik lagi besok-besok saya di channel Henry Gamers Oke jadi di episode kali ini buat banyak nih ya eh gua kemarin kan sempet bikin voting an dimana gua bikin voting an bikin apa namanya mtlrp terus krotopia ada GTA 5 sama eh GTA 5 nggak tahu ya gua ada atau enggak ya terus juga secara tutorial bikin server roleplay sendiri gitu ya versi sendiri Oke di sini gua sudah share screen gua ya dimana buat kalian yang nanya-nanya Bang yang screen lu gimana Bang rekodnya pakai apa ya gua tahu kalian pasti nanya ini tetapi sebelum kita memasukkan ke pembahasan kita hari ini kalian subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian dan like ini sebanyak-banyak Oke kalau sudah semuanya kita lanjutinnya pembahasan pembahasan hari ini sahabat Henry banyak yang request ya Makasih buat yang sahabat Henry yang sudah nge-share video gua dan juga banyak yang request jadi gua masih selamat untuk melanjutin pembahasan kita ya dan juga disini aku membahas soal gimana sih cara bikin server sendiri versi sendiri gitu ya dari sini kalian sudah 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 pada tahu ya yang pertama kalian hanya menyiapkan bahan-bahan ini ya linknya gua kasih di deskripsi kalau kalian pengen download atau mau bikin sendiri servernya ya Oke kita lanjut kita langsung lanjutin ya yang pertama hal yang pertama nih kalian download dulu S.A.M.S.A.M.P bukan S.A.M.P bukan sahabatnya bukan sahabatnya bukan sahabatnya bukan sahabatnya bukan sahabatnya bukan buat servernya sahabatnya oke kita start dulu Oke cuman dua ini aja ya sahabat Henry nah ini kan dia no service nih nanti ya gua nggak tahu ya biasa hidup dia itu kalau nggak ada jaringan mungkin kayak gini ya itulah tampilannya kalau sudah semuanya sahabat ini kalian tinggal klik Google Home kalian atau di Mozilla tersalah kalian ya tapi gua sih sarannya pakai ini aja oke ketik PHP Oh bukan PHP maksudnya localhost ya sorry localhost PHP my admin nah ini karena gua udah pernah gua pas pernah masuk sini juga jadi default sendiri gitu Oke tampilannya pasti kayak gini sahabat Henry nggak ada apa-apa sama teman gue juga nggak ada apa-apa Oke kita klik baru ya sahabat ini klik yang baru klik baru kalian ketik OWL aja disini ya di atas ini karena database-nya kita nggak usah kotak-kotak lagi karena ya udah termasuk ya gitu ya sudah termasuk lagi kita langsung buat aja boom tunggu beberapa saat nah disini kan kalian akan melihat di mana ada disuruh buat tabel ya ada buat tabel ada SQL ya disini banyak nih nah ada SQL cari atau query atau export atau import ya banyaklah pokoknya ada hak-hak akses ada rotate ada event event dan lain-lainnya ada operasi juga Oke jadi disini gua akan ngajak karena gua udah ada file-nya file-nya ada disini ya sahabat Henry server mta-sa nah jadi disini gua ada namanya OWL SQL nanti gua kasih linknya di deskripsi membuat kalian yang mau download OWL gua ya gitulah nah kita langsung pilih disini sih sebenarnya nggak usah kutak-kutak-kutak apa-apa sih ya gitulah nggak usah kutak-kutak apa-apa lagi nah ini dosa diutak-kutak ya sudah klik kirim aja nah tunggu ini sampai selesai kita masuk ke base kita ya nah ini gua kasih tahu eh base database untuk kita bikin roleplay-nya nah disini aku ada dari file permana lokal server OWL ya kalau kalian pernah lihat permana permana youtuber gitu eh permana youtuber lagi maksudnya eh dari channelnya permana ya kalian bisa konon channel dia karena dia juga bikin server mengajarkannya bikin server juga ya gitulah abang juga dapat dari situ terus disini ada kalau kalian sudah dapat dari ini ini ya permana lokal server OWL dan ekstrak aja nah kalian ekstrak kalau gua disini kan udah ekstrak nih karena ada nih ya sudah ada nah disini ada deadmits ya sahabat ini nah deadmits ini gunanya untuk kalian masuk ke sini propotis ke MTA sekalian masing-masing pergi ke server ya pergi ke server nih ke mods nah disini kalian kan ada ada dua folder nih gua ya kalau di tempat kalian itu pasti satu folder ada tulisan deadmits aja ya jadi kalian tinggal copy aja deadmits yang disini pindah ke sini ya Nah kalau sudah dipindahin gitu kalian klik deadmits nah deadmits terus jangan harus kan ubah hanya ini doang sel MTA server konfit nah kalian klik edit di notepad kalian atau openbit ya bisa juga nah disini ada websitenya ya sahabat Hendrik eh ada websitenya lagi apa namanya ada nama servernya nah nih nama server kalian terserah mau nama server apaan kalau gua disini sudah tertampan ya ada Hendrik Gamers or PMTSA Indonesia gitu lah Oke kita close disini ini karena gua nggak butuh lagi untuk nyediknya dikit gitu nah sekarang kalian tinggal gini caranya masuk ke MTA sekalian dulu tunggu beberapa saat jadi mungkin agak lama ya sahabat Hendrik Oke tunggu beberapa saat nah sampai nunggu ini ya sahabat Hendrik kita ke folder kita tadi ke server terus klik ini nih MTA server karena dia otomatis akan hidup nah ya kalau kalian denger keberisi kebisingan di video ini ya mohon maaf ya karena memang lagi bising di sini ada kakak saya lagi bikin dengerin video gitu dan terus juga ada ya ini gua pas maghrib lah gitu nge-editnya tuh kalau kalian lihat ya gua nge-recordnya pas pas apa ya maghrib gitu jadi tadi tuh sempet gua record cuman mati lampu Pak nah jadi gua harus berikut dari ulang ya kalau jadi enggak setengah-setengah lagi tuh gua langsung bikin yang baru nah ini sudah selesai ya sahabat Hendrik kalau sudah selesai itu kalian akan muncul nih bak account account setting admin history terus ini bababla ATM dan blablabla banyak lagi tuh ya nah oke di sini aku nggak eh gimana cara kita masuk servernya di sini kan sudah hidup nih server kalian ya masing-masingnya sahabat Hendrik nah kita masuk ke MTA sekalian oke buka tunggu beberapa saat klik ini di lokal ya sahabat Hendrik bukan di internet sebenarnya kalau untuk internet bisa sih karena ini aku ngajarin kalian cara tutorial bikin multiplayer atau lain-lain panel aja ya atau WiFi WiFi lah gitu ya ya kalau WiFi sama WiFi bisa juga lagi tuh walaupun enggak ada jaringan internet kalian bisa masuk ke server itu karena ini offline moda Pak ya sama kayak kalian main level detail offline moda ya kalian bisa join gitu sama temen warna kalian yang kalian kalian adminnya gitu jangan kalian kasih op onarnya ke temen-temen kalian jangan gitu kan kan ini aja gitu op kalian aja yang bisa ngatur ngatur gitu nah yang temen-temen kalian itu temen warna kalian tuh itu aja gitu apa namanya eh player aja gitu sama kayak yang di server sebelah ya oke di sini aku udah masuk nih ya sahabat Hendrik ya sudah masuk nih login partnernya login partner kalian register dulu karena kan ID lagi kalian nggak ada tuh jadi sini aku akan register karena disini dia nge-stack tuh kalian lihat backgroundnya yang ke dia hampir mirip nih sama kayak ilrp ya 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 gua sebutin dah Oh ya pokoknya kayak ilrp lah gitu ya nah emailnya terserah kalian mau email apalah gitu ya karena kan ini sebenarnya bukan publik tapi untuk diri di lu sendiri aja oke kita masuk karena gua udah pernah maka pernah masuk lagi itu kan sombong amat oke kita ketik ini ya jangan pakai garis bawah ya sahabat Hendrik tinggal spasi aja kalau kalian mau nickname kalian panjang-panjang bisa juga sih sebenarnya oke di sini aku udah ini ya klik nih oke di sini ini kekurangan di database ini ya sahabat Hendrik dia enggak ada bahasa Indonesia tapi bahasanya banyak banget ya ada Rusia ada Jerman ada Fransis ada dus ada Italian ada Spanyol eh Spanyol bukan eh spainis ya spainis apa itu kegek ada Jepang ada Chinese ada Arabian ada Norwegian ada Swedish ada danis ada ada Wesley ada hugarisen Bonni sadar ada banyak banget itu gua HP ya HP kebingungan sendiri jadi ada polis ada Portugis ada ini wah banyak banget aku bingung jujur jadi HP Inggris aja default aja ya nggak usah di sini aku akan ngajarin kalian gimana cara jadi admin ini kan belum admin nih sahabat Hendrik ini baru player biasa ya kayak di server ilrp ya player biasa Nah di sini udah ada NPC nih sahabat Hendrik untuk ngisi bensin nah diisi bensin ya oke di sini aku akan ngajarin kalian gimana cara jadi adminnya ya pertama-tama buka ini kalian juga eh buka ini kalian juga kita buka ini ya eh yang tadi website yang baru kita bikin tadi terus klik account klik account kalian geser ke sudut ya geser ke sudut lah gitu di sini ya nah bagian admin kalian geser aja ke sudut bagian admin nah di bagian admin ini kalian klik kalian klik dua kali terus hapus ganti jadi 10 enter tunggu beberapa saat oke sudah kalau sudah minimasi aja dan kalian tinggal ketik rekonek rekonek nah rekonek tunggu beberapa saat Hai jangan kemas pagi ya salat lebih dan sampai ini kalian temen kalian tuh jadi admin ya kalian pasiin dulu username kalian tuh bener nggak ini nah kalau sudah bener hitunya juga bener semua nah kalian jadiin admin aja itu ada admin tulis yang di sudut ya ini admin hidden kalau nggak salah apa ya script udah pernah apa-apa ya Enggak taulah lupa gue aku tuh jujur di sini eh gua dapat database dari channel sub lah gitu ya aku enggak tahu dia tiba-tiba masuk ke channel YouTube gua nah jadi gua penasaran tuh oke kita langsung masuk ke respon lagi nah kalau kalian lihat ya sahabat Hendrik yang bisa lihat ya di sini nih di sahabat Hendrik di bawah ini ada listnya ya scriper ada ini tapi beberapa ada bug masih di sini ya harap aku enggak mau ngajarin kalian yang bak bak ini eh ngajarin lagi dah maksudnya ini loh apa namanya kalau kalian mau cari database yang lengkap cari temen kalian karena ya mungkin teman kalian bisa membantu itu ya yang punya database gitu karena kalian bisa kolaborasi sama mereka gitu ya jangan lo ngebis gemis Bang aku minta ini Bang Bang aku minta itu Bang Bang database ngepok Bang ya lo harus berusaha juga gitu jangan enggak berusaha gitu kan nah ya kalau bisa sih ya menurut abang tuh yang lebih baik nih ya sahabat Hendrik ya kerjasama aja gitu kalau kalau misalnya temanmu kena ada server gitu nah kalian bekerja sama-sama dia jadi yuk kita sejoinan aja gitu nah sewaktu kalau kalian sejoinan nih ya sejoinan bisa sejoinan nih kalian bisa kok eh pakai apa ya namanya ya kulupan pokoknya ada smart semacam apa ya ya sudah gitu pokoknya aku mau jelasin ini dulu aja ya gua lupa dan mau ngomong apa Oke kalau mau melihat status adminnya kalian bisa klik-klik lagi ketik ya ketik admin duty karena disini kekurangannya ada di sini yang enggak ada putnya gitu Oke kita setelah admin duty nah sudah nih admin duty nih nah admin duty kita jadi owner ya owner bak lagi ngeduti itu kan Oke di sini aku ngajarin kalian gimana dapat uang eh gimana cara cara gift gift uangnya gitu ya gift uang di ilerp di ilerp lagi dah di server kita sendiri ya Oke caranya kalian jaris miring ini bagian owner ya ke money terus ke siapa ke misalnya ini gua van Hendrik aja ya karena gua van Hendrik Oke terus eh nominalnya nominalnya mau berapa bisa gua sampai jebol ya Nah terus spasi eh Riz ini alasannya lo kasih dia uang itu buat apa gitu misalnya eh aku kasih eh untuk tes saja gua tuh uangnya enggak ada uangnya error sampe enggak kuat nolnya banyak banget ya sampai error tuh nominalnya gila gimana ya kalau nominalnya error gitu hahaha nominalnya error kocak gitu kan ya sudah kita bahas ini lagi ya Oke kita beli properti orang kaya gitu kan orang kaya jadi admin gitu sombong amat gitu kan oke kita langsung tungguin nanti muncul database nya mana database nya itu agak lama sih sebenarnya sahabat Hendrik Oke tunggu beberapa saat ya sahabat Hendrik nah itu dia baru muncul kan campret memang oke kita masuk nah disini kan nggak ada NPC nih kurang kita disini pas ketika beli properti ya nggak ada NPC nya bang gimana sih cara spawn NPC nya kalian bisa klik F1 ya pencet F1 di keyboard kalian terus pergi ke sini komennya di bagian komen ini banyak banget dari cat fashion terus vea mobil atau properti juga ini banyak juga item gimana cara bikin itemnya terus ada job ada eh ya ada ini juga lah gitu ya ada yang lainnya gitu nah kalau cara bikin NPC untuk shopnya setiap shop ini kalian bisa bikin ketika jamek make shop ya make shop enterin aja sudah boom nanti keluar dia kayak gitu Nah kalau kalian misalnya nih nggak kelihatan nih dia kan cuman kelihatan sampai 10 kalian di bawah eskip tuh lain tinggal klik aja di tinggal pencet aja nanti keluar kayak konsol gitu ya di layar kalian Nah itu kalian bisa Scroll ke pojok ya kalau sudah misal ini kan sob nih ya karena dia sob general jadi kita make shop make shop 1 spasi skin nah spasi lagi ini sekiannya terserah kalian mau jadi skin apa misalnya gua sekiannya 50 ya kalau kalian mau ngerandom kalian min 1 itu buat ngerandom skinnya tapi kalau kalian mau custom kalian bisa tik 50 Bang skinnya dapat dari mana abang ya ini ada di sini ya sampai ini aku akan kasih tahu kalian lebih detail lagi cara gimana tahu dari skinnya dari mana Oke pergi ke server kemode deadmates ke resource atau ya resource dan terus account nah di account ini ada namanya ya image 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 ini dari satu sampai ke ujung dunia itu ada skinnya Pak Nah tuh ada ucok skinnya ya 00 ada bapak ini Nah kalau kalian mau misalnya ya banyak sih sebenarnya sudah sampai beribu-ribu tuh sampai ada 200 200 200 eh 200-300 lagi itu 312 tuh 213 nah misalnya ucok nih ya yang yang gua mau nih ucok jadi nol nih berarti ya oke langsung enter aja boom nah ya bukan ucok keluarnya masih tuyul kenapa tuyul Aduh 0 lagi namanya gitu kan bentar ya sahabat ND nah buat kalian yang mau ngehapus kalian ketik dari nearby nearby ya nearby shop ah bukan nih nih ner... 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 apa? ner... ner... 리� slot ner... bisop nah kakak bukan bukan ner bisop kalau nggak salah apa ya cara developmentnya itu di bagian properties ntar ya aku lupa sama Tenedek gimana sarangin dia itu di bagian ini Nih udah 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 nah ini nih Oke jadi ketik nearby shops nah buat kurang SC di kata-kata belakang Nah tuh kan keluar tuh Nah kalau udah keluar kalian ketik ini delsoft delsoft ID lima nah 52 ya 56 52 terus enter selesai kalau kalian mau spam lagi ya kalian tinggal ketik lagi kayak tadi ya perintahnya make shop make shop satu terus skin-min satu nanti random ya tuh ngendamkan kenapa Bapak ini yang keluar ya ya udahlah pokoknya nah terus kalian mau berbicara ya kalian sama kayak ilrp ya ke kanan tak ya berbicara gitu nah disini ada ada lottery ticket ada dice ada ya banyak ya softball ada ini blablabla nah disini kekurangannya adalah sahabat ini ya kalau kalian beli misalnya aku beli Facebook aja nah oke di sini ini permasalahannya sahabat Henry di item kalian enggak ada nah sini ada yang beberapa aja sih sebenarnya Nah tuh dadah tuh udah gua beli yee gua beli nah kurangan disini juga ada yang ya banyak setelah gitu ntar gua coba cari yang lainnya aku cari yang enggak ada nih misalnya eh first kit helm ini buat apa nih Oh ini buat backpack kalian lebih besar sih biar backpack kalian tuh lebih besar daripada sebenarnya eh ini eh jadi keinget sama yang untuk maling-maling gitu sudah lah mudah mana kita keluar ya sahabat Henry Oke dan tiba-tiba menghilang apa yang gua pakai tadi hilang Oke disini aku akan keliling nah nah kekurangannya disini kan biasa ada speedometer tuh kalau di ilerp ada speedometer speed speed limit lah istilahnya bukan speedometer lagi speed limit nah terus disini sudah ada ya tempat lspd-nya tinggal nama nambahin aja NPC nya di dalam ini ya nah nambahin NPC nya di dalam ini sahabat Henry jangan males dong karena harus ada ini juga cara nambahinnya gitu nambahin NPC terus tutupin pintunya gitu biar enggak ada orang masuk sembarangan nah kita back dulu oke karena disini belum ada NPC nya nah ini tempat kita bikin sim kan waktu eh bikin sim bikin eh bikin lagi apa namanya ya Oh iya lama pekerjaan gitu dan lama pekerjaan disini ya kayaknya belum ada di kuih lebih bagus loh dan ada NPC-nvc-nvc-nvc-nvc-nvc ini ini aku mau coba disini nearby shop oh dia ada tuh didaftar gitu nearby shop nah itulah nah ini ada pintu-pintu di sini sahabat nt tuh ada pintu-pintu nya yang kalian poncak dan Tara ini sih banyak kekurangannya menurut gua ya malah banyak ada bugnya disini Hai masuk sih Mak gimana cara masuknya ada pintu tapi tapi nggak bisa masuk ke kocak ini database-nya ya gitalah nah itulah sahabat India kadang ada kekurangan ada kelebihan juga di server ini yang kalian tinggal perbaikin aja gimana caranya gitu ada ada tempat ini ya enggak mantap sih sebenarnya tempatnya besar lagi dan kalau nggak bisa lagi nah ini nggak bisa nih nggak bisa nih Tuhan nggak bisa sama kayak ini juga nggak bisa nih nah ini juga nggak bisa nih ini juga nggak bisa nih ah udah lah bodo amat lah ini pasti bisa nih yang ini nih banyak ya sampai lantai tiga loh Oh ini ruang meeting Wah mantap ini ada ruang meeting cuy Oke kita bakal coba apa apakah bisa duduk kita Oh enggak bisa nih belum bisa belum bisa duduk sahabat Hendrik jadi kita mencoba ketik sit aja nah jadi kalau kalian mau duduk-duduk aja tinggal ketik sit tapi di sini biasanya bisa duduk tuh kan bisa dan tiba-tiba gua nyapet nasta karena posisinya iya gini lah ah dan gua nyangkut gimana ceritanya ada nyangkut weh aduh kacau ini 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 biasanya ngepak kocak ngepaknya GTP apa yang aku lupa gimana ya oh ini ada enter card enter card nih jadi buat kalian yang mau masuk gitu oke ya banyak lah masih bugnya ya sahabat endri kalau kalian lihat nah kalau nambahin apa ya namanya aduh ini gimana dah kocak nerba ah bukan lah enggak tahu lagi nah pokoknya gitulah nah terus kalau kalian mau bikin ATM mesin ATM kalian ketik aja ATM fast ya secara otomatis masang gitu dan gua kenapa nyangkut disini aku enggak ngerti lagi dah kenapa nyangkut disini pak oke nerd by ATM apa ya aku lupa deng atm buat untuk nge-delete nya nah tuh nge-delete ya ya gitu sih sebenarnya dan ini aku mau coba sing karakter kenapa ada gua di dalam situ itu menggelomong nah dah baru bisa nih akhirnya mencah kampret itu nge-delete nya ya kalian bisa relok aja kalau kalian nge-delete nya gitu nah itu enggak bisa dimasukin dan disini gak bisa admin dan gua nyangkut kocak kocak wah konjokin aja lah gitu oke oke kita turun kita turun dan disini gila keren banget ya sebenarnya sudah dipasang ini gua nggak tahu cara masang ininya kalian bisa komennya buat yang pernah bikin server roleplay sendiri nah kalian bisa komen kok gimana sih perintahnya gimana bikin ini semuanya gitu kan kalian coba komen di bawah ya sahabat Hendrik aku sebenarnya nggak ngerti dan ini buat apa ada pintu ada disini tetepan nggak ada ini gitu nah sederhana buat amat lah ini kita keluar aja ya daripada nanti ngebak lagi kedua tuh ada kakinya patah gitu ya sekarang ada gimana heal aduh kalian bisa heal ya heal heal van henry oh heal van henry henry oh heal van henry terus 100 oh nggak bisa nih oke di sini masih ada kekurangan ya kalian bisa ya gini lah gitu nggak ada airnya kalau di ilrp kan ada airnya tuh disini aku nggak ngerti sih caranya gimana dia bisa bikin airnya disitu terus ada sepedometernya terus ada sepedometernya gitu lah aku nih sebenarnya noob gitu hahaha noob coy ngajarin ini nih ya ya gitu lah pokoknya nah disini juga masih ada kekurangan ya sahabat Hendrik tuh kalian bisa lihat itu ada tempat itu tapi belum ada sih sebenarnya oke 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 di sini aku bakal coba beli rumah oke oke uangku banyak tenang aja sultan coy sultan beli rumah aja lah gitu oke oke tunggu nah tuh liat kita masuk di sini sebenarnya ngumpaknya banyak banget sahabat Hendrik tuh wah rumahnya keren ya hehehe dan tembus siap tembus dong cuman kursi ini doangnya nggak tembus gimana tembus ya tembus lah gitu nah beginilah oke kita ini ya sahabat Hendrik kita kunci dulu ya oke di sini aku akan tunjukin kalian beli mobil ya beli mobil banyak tempatnya ya sahabat Hendrik spot mobil tuh banyak kalau di server ini oke kita tungguin nah eh tungguin lagi nah ini dia wah mantap nih nah di sini ada dua NPC ya di sini ya sahabat Hendrik kalian bisa beli mobil motor semacamnya gitu nah tuh ya harganya segitu sahabat Hendrik jadi dia tuh nggak nampilin gitu kalau kalian mau nampilin ya kalian bisa sih tinggal klik apa yang kalian mau beli terus nah ini ada tes nih nah tes gitu nah kalau kalian mau jamping wuhh jamping coy wuhh jamping coy hehehe di sini kalau kalian mau tonjok-tonjok nggak jadi masalah coy wah wuhh sa jamping-jampingnya nah kalau kalian mau belinya ya tinggal kalian klik M terus order and finish nah secara otomatis sepedanya milik kalian dan mana sepedanya kampret memang sepedanya nggak ada coy pak gua mau beli sepeda pak apa aku mau beli sepeda nih apa jiwajalah kita kita cancel cancel order sure aku cancel order beli yang inilah apa nih ini kan kampret ini ku tonjok-tonjokin loh mampus loh hehehe oke oke kita sama si jajok-tonjok ini coba kita oke ya 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 gimana nggak caranya oke oh tuh kita bisa sesuka hati kita cuy mau ngapain mau tabrak-tabrak mau ngapain itu sebenarnya harus butuh sim sahabat endek heh butuh sim gitu kalau kalian nggak punya sim ya nggak bisa dapet motornya mobilnya dan semacamnya gitu karena disini disurut ada harus pakai sim dan kodamah kita tabrak-tabrakin aja lah wah kita tabrak-tabrakin aja sampai meledak ya kita masuk ke curang ini ini mampus loh masuk ke curang kita menang gul-gul-gul kocak nah kita lah sih sebenarnya dan NPCnya tiba-tiba nggak jelas dan dia masih disini hahaha kan kampret ini hahaha ini kampret ini ya aduh ya udah lah gitu oke not bad dan dia balik ke awal oke lah sahabat endek mungkin video gua sampai disini dulu dan next kita gua bakal cara gimana cara bikin servon online jadi onlinenya 24 jam non-stop ya nah stay aja terus di video gua ini ah video gua ini hasilnya di next video gua bakal bahas itu dan kalau tembus like ini sampai 10 gua bakal bikin next videonya lagi oke gua dari entrynya mas pamit mundur dan sampai jumpa di video berikutnya dan dadah makasih buat yang request ya dan subscriber baru gua dadah ART Terima kasih telah menonton!